Sementara itu di Blora, Jawa Tengah, warga dihebohkan dengan kabar berdirinya Kerajaan Jipang. Namun hal itu dibantah juru kunci petilasan Kadipaten Jipang yang menyebut kegiatan di petilasan hanyalah kegiatan pelestarian budaya. Setelah heboh munculnya keraton Agung Sejagat di Purworojo, Jawa Tengah, beredar juga Kerajaan Jipang di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Namun ternyata Kerajaan Jipang telah ada sejak dulu dan menurut sejarah memiliki kedekatan dengan Kerajaan Demak. Terdapat juga makam Gedong Ageng yang dijadikan cagar budaya. Juru kunci Anom Eko Prasetya memastikan tidak ada kerajaan baru di desa Jipang dan keberadaan Kerajaan Jipang sebagai objek budaya seperti kirap dan grebek suruh. Baru kan ada grebek suruh, kalau grebek suruh itu kan maknanya kan kita memperingati tahun baru Islam. Itu diperingati terus tiap suruh ya? Agendanya nanti setiap tahun sekali dengan kerajaan budaya. Bukan mendirikan Kerajaan Barubaya. Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Blora juga mengatakan keberadaan Kerajaan Jipang sebagai cagar budaya di Cepu. Merenovasi makam yang merupakan petilasannya keraton Jipang di desa Jipang, camatan Cepu. Sehingga kalau selama itu memang hanya ngurih-ngurih budaya kami juga, saya pikir kami tidak ada masalah. Kerajaan Jipang merupakan kadipaten dari Kerajaan Demak yang dipimpin Arya Penangsang atau Arya Jipang. Arya Penangsang adalah cucu dari Raden Fatah yang naik tahta menjadi Raja kelima sebelum Kerajaan Demak runtuh. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, INews melaporkan.